Shalom Saat ini kita berjumpa kembali oleh kasih kemurahan Tuhan Pada saat ini kita akan belajar tentang hati dan roh yang baru Banyak kali orang ingin merubah hidup orang lain tetapi dengan cara yang salah misalnya dengan kekerasan kalau ada yang punya anak nakal sekali biasanya mereka akan pakai kekerasan yaitu dihajar bahkan kelewat batas hajar sih boleh tapi kalau kelewat batas juga tidak boleh nah itu tapi meskipun anak yang nakal itu dihajar habis-habisan dengan keras malah tambah nakal nah ini sudah yang kita perlu belajar bahwa ternyata kekerasan tidak membuahkan hasil untuk mengubah orang berapa banyak orang-orang yang berbuat kejahatan entah itu mencuri entah itu membunuh orang dan seterusnya lalu mereka ditangkap lalu mereka ditangkap dimasukkan ke dalam penjara apakah setelah keluar dari penjara mereka bisa sembuh dari kejahatannya kita lihat banyak orang-orang yang keluar dari penjara bukannya malah sembuh tetapi malah tambah jahat nah jadi artinya kita bisa belajar dari sini bahwa cara untuk mengubah hidup orang itu bukan dengan kekerasan kekerasan hanya bisa ditakuti saja tetapi tidak mampu mengubah hidup manusia nah bagaimana caranya agar manusia itu atau orang itu berubah hidupnya dari yang tidak benar menjadi benar dari yang salah jalan tidak salah dari yang jahat tidak jahat dan seterusnya bagaimana ya satu-satunya jaran adalah orang itu harus diberi hati dan roh yang baru selama dia tidak memiliki hati dan roh yang baru ya yang nakal tetap nakal yang jahat tetap jahat yang suka berbuat dosa ya suka berbuat dosa dan seterusnya seperti itu makanya di skill 36 ayat 26 itu disana dikatakan Tuhan akan memberikan hati dan roh yang baru karena dimana ada hati dan roh yang baru itu disitu ada ketaatan terhadap firman Tuhan nah orang yang hati dan rohnya yang baru tentu saja dia berubah hidupnya ya tidak akan lagi menjadi orang yang jahat tidak lagi menjadi orang yang salah jalan dan seterusnya kenapa karena dia mentah hati firman Allah karena hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan diberi hati dan roh yang baru dalam perjanjian baru itu kelahir kembali ya jadi dia mengalami kelahiran kembali dan Tuhan memberikan roh kudus di dalam hidup orang itu nah tentu saja kalau ada roh kudus di dalam hidup orang maka hidup orang itu harus berubah tidak mungkin tidak karena ada roh kudus di dalam hidupnya nah seperti itu jadi hanya dengan hati dan roh yang baru saja maka orang itu bisa berubah hidupnya kalau tanpa hati dan roh yang baru ya seperti tadi ketakutan itu hanya kekerasan itu hanya membuat orang takut saja tetapi tidak mampu merubah kehidupan orang nah itu sebabnya pentingnya hati dan roh yang baru nah caranya bagaimana ya untuk memperoleh hati dan roh yang baru caranya adalah ya harus bertopat dan percaya kepada Tuhan Yesus itu caranya sedangkan bertopat mungkin bagi sementara orang merasa sulit ya karena banyak orang suka hidup dalam dosa ya suruh bertopat sulit apalagi pas dalam kondisi baik semuanya tidak ada masalah mereka tetap hidup dalam dosa tapi rasa-rasanya tidak ada apa-apa nah itu membuat orang itu enjoy di dalam kejahatannya nah itu kecuali kalau dia mengalami penderitaan ya mungkin sakit penyakit kena sakit penyakit atau mengalami kecelakaan dan sebagainya kemudian baru disadarkan mungkin dia bisa menyadari tapi kalau dalam keadaan sehat walafiat semua oke enjoy ya dia akan berpikir bahwa gak perlu betopat ya karena tanpa betopat pun hidup saya enak nah seperti itu jadi akhirnya malah menjerumiskan dia ya jadi bagaimana menghadapi sikap orang-orang yang seperti itu pak nah jawabannya adalah ya berdoa ya jawaban klasik tetapi ini tidak ada cara lain ya karena gak mungkin kita akan memaksa orang untuk betopat loh gak mungkin atau diajak bertangkar ya gak mungkin seperti itu itu bukan cara-cara Tuhan cara Tuhan yang terbaik adalah didoakan ya supaya apa ya supaya betopat doanya minta supaya orang itu bertopat karena kalau orang bertopat kan otomatis dia nanti Tuhan beri hati dan roh yang baru seperti itu ya nah betopat berdoa dengan sungguh-sungguh ya karena kalau matius 5 ayat 44 itu kita berdoa untuk musuh-musuh kita suruh doakan suruh doain supaya betopat suruh mengasihi ya itu juga perintah Tuhan ya jadi apalagi musuh-musuh itu adalah anak istri kita sendiri atau keluarga sendiri bagaimana ini ya musuh di sini bukan berarti musuh yang yang bagaimana ya musuh yang dimaksud di sini adalah ketika orang lain membenci kita berbuat jahat kepada kita merugikan kita menyakiti hati kita melalui perkataan atau perbuatan nah itu yang dimaksud musuh di alkitab yang di ayat ini itu seperti itu nah makanya bisa jadi musuh itu pasangan hidup sendiri entah suami atau istri atau anak-anak kita sendiri orang tua ya family yang lain dan teman-teman yang bisa saja menjadi musuh kita karena mereka jahat dan seterusnya itu malah disetujuk didoakan supaya bertobat ya matius 5 ayat 44 jadi kalau orang dunia mengatakan musuh itu ya pokoknya yang tidak sepaham dengan dia itu musuhnya tetapi disini musuh disini adalah yaitu orang yang tidak suka orang yang membenci kita dan seterusnya itu yang disebut musuh musuh di ayat itu doakan dengan sungguh sungguh karena apa karena kalau kita berdoa dengan sungguh sungguh seperti Elia itu doanya sungguh sungguh makanya didengar waktu dia minta hujan jangan turun hujan tidak turun kemudian dia berdoa lagi untuk minta hujan turun hujan juga turun nah kenapa karena doanya sungguh sungguh berdoa yang sungguh sungguh itu artinya doa yang dengan penuh keyakinan dengan penuh iman doa yang sungguh sungguh kemudian juga berdoa dengan tidak jemu dengan berdoa cuma satu hari tidak berubah berubah berhenti berdoa ini namanya tidak namanya sudah jemu berdoa atau baru satu minggu satu bulan bahkan satu tahun tidak berdoa 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 ini namanya sudah jemu berdoa padahal firman Tuhan mengajarkan kita agar tidak jemu berdoa itu itu ditulis dikirman Tuhan kemudian kita harus ingat bahwa manusia itu diberi kesempatan selamat yang cuma ketika dia masih hidup jadi kita perlu berdoa sungguh sungguh bagi orang atau musuh kita yang masih hidup supaya apa supaya jangan sampai terlambat karena kalau orang itu mati dalam keadaan belum tercobat ya tahu sendiri kemana tempatnya ke neraka ke siksa siang dan malam apakah kita rela kalau pasangan hidup kita anak kita sendiri keluarga kita sendiri dicampakkan ke dalam neraka siang dan malam ini tidak rela kalau orang yang maras wah tapi dia sangat menyakuti saya dia sangat menjengkelkan saya merugikan saya biar saja dia masuk neraka itu namanya saudara dendam kita tidak pernah mengajarkan untuk dendam tetapi mengampuni ada ayatnya di matis juga kalau orang tidak mengampuni orang lain ya bapak juga tidak akan mengampuni orang itu itu sudah rumus jadi kalau saudara berkata biarin saja masuk neraka saya syukur wah artinya saudara juga siap-siap masuk ke neraka karena saudara tidak mengampuni jadi tidak begitu jadi harus berdoa dengan sungguh-sungguh harus mengampuni karena kesempatan untuk selamat itu hanya sewaktu masih hidup itu ada di Ibrani 9 ayat 27 setelah itu mati di hati ini sudah kalau sudah mati tidak sudah didoakan lagi sudah selesai artinya tamat kemudian kalau berdoa kita memakai doa iman selain sungguh-sungguh seperti Elia di Jakobus 5 ayat 17 kemudian doa dengan tidak jemuh-jemuh Lukas 18 ayat 1 juga kita pakai doa iman Markus 11 ayat 24 ini ayat favorit bagi saya setiap kali doa permohonan atau meminta kepada Tuhan saya pakai doa iman ini Markus 11 ayat 24 bagaimana itu ya jadi kalau kita misalnya berdoa minta supaya istri kita bertobat atau suami kita bertobat begitu amin ya kita harus percaya bahwa suami atau istri kita atau anak kita yang kita doakan itu sudah bertobat karena permintaan kita supaya bertobat ya sudah begitu amin kita sudah harus percaya bahwa apa yang kita minta itu sudah diberikan Tuhan nah itu maksudnya doa iman walaupun faktanya belum seperti itu ya mulai harus berani memperkatakan bahwa istri anak saya orang tua saya dan seterusnya yang kita doakan itu sudah bertobat ditanya orang bagaimana pasanganmu bagaimana anakmu bilang dengan berani sudah bertobat walaupun faktanya belum nah itu itu doain masuk nah setelah kita amin kita percaya kita berani memperkatakan nah kita juga berani bertindak seperti apa yang kita katakan berdustan ya itu memperlakukan ya itu memperlakukan suami istri anak kita orang tua kita yang kita doakan itu sudah bertobat jangan berpikiran wah belum bertobat ini orang ini jangan itu namanya kita tidak percaya firman ya setelah kita berani memperkatakan kita melangkah selanjutnya adalah berani bertindak memperlakukan orang orang yang kita minta bertobat itu sudah bertobat nah seperti itu 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 musjidat pasti terjadi tidak bisa tidak karena firman Tuhan tidak bisa berdusta sedangkan manusia itu yang suka berdusta artinya kalau kita mengikuti mentahati firman Tuhan ya harus terjadi musjidat tidak bisa tidak firman ya dan amin langit dan bumi bisa berlalu lagi firmannya tidak bisa berlalu ya artinya kan sangat sangat bisa dipercaya firman itu itu sebabnya kita mentahati firman Tuhan apa yang Tuhan katakan kita tak hati langkahnya supaya berdoa langkahnya supaya orang itu berubah hidupnya adalah yang pertama kita harus tahu orang itu harus dibaharui roh hati dan rohnya kemudian bagaimana caranya agar orang itu bisa mendapat hati dan roh yang baru caranya harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus kalau orang itu masih hidup dalam dosa bagaimana ya kita doakan doa dengan sungguh doa dengan tidak jemuh jemuh doa dengan iman jadi kalau kita doa dengan iman begitu hari ini kita minta langsung amin kita sudah percaya bahwa orang yang kita doakan sudah bertobat besok tidak bisa kita minta yang sama bertobat artinya kita tidak percaya bahwa kita sudah menerima dan doanya bagaimana doanya adalah mengucap syukur berkata terima kasih Tuhan mengucap syukur bukan minta lagi kalau minta lagi namanya kita tidak percaya tapi kita mengucap syukur terima kasih Tuhan anak saya atau suami atau isi saya dan seterusnya sudah bertobat sampai itu menjadi mengalahkan fakta doa artinya faktanya mungkin belum bertobat waktu kita berdoa seperti itu mengucap syukur faktanya belum bertobat bertobat tetapi kita tidak junggu-junggu berdoa setiap hari kita berdoa terus semacam itu bersyukur akhirnya Tuhan mengentapi firman karena firman tidak bisa susta ingat itu bagian kita adalah menta hati kata firman dan bagian Tuhan mengenapi firmannya selesai mudah bukan ya kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi saudara dimanapun Tuhan Yesus memberkati amin sekuah